Intro Berikut ini hasil pertandingan Piala AFF U19 hari ini di pekan keempat Jumat 8 Juli 2022 dilengkapi dengan klasemen top score yang pastinya jadwal lanjutannya jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya Berikut ini hasil Piala AFF U19 hari ini pekan keempat Jumat 8 Juli 2022 Indonesia U19 Pesta Gol Kegawang Filipina U19 1-5 Thailand U19 raih kemenangan versus Brunei U19 2-0 dan pertandingan lainnya Vietnam pastikan kemenangan atas Myanmar U19 1-3 Untuk klasemen Piala AFF U19 hari ini penyisian grup A dipimpin oleh Vietnam U19 10 poin dari 4 pertandingan posisi 2 Thailand U19 10 poin dari 4 pertandingan posisi 3 Indonesia U19 8 poin dari 4 pertandingan posisi 4 Myanmar U19 6 poin dari 4 pertandingan posisi 5 dan 6 Filipina Brunei 0 poin dari 4 pertandingan untuk klasemen grup B dipimpin oleh Laos U19 6 poin dari 2 pertandingan posisi 2 Malaysia U19 4 poin dari 2 pertandingan posisi 3 Kamboja U19 3 poin dari 3 pertandingan posisi 4 Timur Leste U19 3 poin dari 2 pertandingan dan Singapura U19 1 poin dari 3 pertandingan untuk top skor Piala AFF U19 hingga hari ini dipimpin oleh Hoki Caraka dari Timnas Indonesia 4 gold untuk jadwal Piala AFF U19 besok pekan keempat Sabtu 9 Juli 2022 penyisian grup B Laos U19 vs Singapura U19 yang disiarkan langsung oleh Indonesia dan live streaming video pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat dan pertandingan lainnya masih penyisian grup B Timur Leste U19 vs Malaysia U19 yang disiarkan langsung oleh Indonesia dan live streaming video pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hasil liga buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia Sampai jumpa